metode cincin gimana metode cincin itu kira-kira kalau cakram itu nanti kalau satu irisan atau satu pias atau satu partisi saya putar-putar terhadap sumber putarnya nanti akan menghasilkan koin atau cakram nah, kalau cincin kira-kira apa kebayangnya hasilnya jadi apa nanti kira-kira ada yang tahu nanti hasilnya kayak gimana namanya saja ya, coba kita gambarkan ya kita hapus oke, misalnya disini saya memiliki dua kurva y sama dengan efek kemudian yang kedua y sama dengan gx dua kurva ini sama-sama kontinu pada daerah interval tutup dari a sampai b kemudian disini efek itu dia lebih besar sama dengan lebih besar dari gx kalau kita gambarkan pada bidang kartesius misalnya ini ada sumbu x kesana sumbu y kemudian kita punya daerahnya itu domain x-nya itu dari x sampai b kayak gitu ya nah, posisinya efeknya lebih besar dari gx berarti disitu kita punya fungsi efeknya itu posisinya ada di atas kemudian gx-nya ada di bawah misalnya seperti itu nah, kemudian ketika kita buat gambarnya ternyata ya, gambarnya ini daerahnya adalah seperti ini yang dibatasi oleh dua kurva yaitu kurva apa yang ini itu adalah kurva y sama dengan fx kemudian yang bawah itu adalah kurva y sama dengan gx kayak gitu lalu kita memiliki daerah misalnya ini saya notasikan daerah pertama seperti itu daerah pertama ini kita putar terhadap sumbu ek nah cara kerja dari metode cincin itu seperti apa caranya mirip seperti metode cakram ketika suatu daerah itu diputar terhadap sumbu ek atau terhadap garis tertentu maka irisan yang kita ambil irisan persegi panjang yang kita ambil itu dia harus tegak lurus sama sumbu putar kita tahu bahwa sumbu putarnya itu sumbu ek berarti irisan ini harus kita buat tegak lurus terhadap sumbu ek kayak gitu oleh karena itu nanti disini kita bisa mendapatkan persegi panjang yang mana lebar dari persegi panjang ini adalah delta ek lalu persegi panjang ini kita putar-putar terhadap sumbu ek nanti benda yang akan dihasilkan itu seperti cincin oleh karena itu dia disebut metode cincin nah ini seperti lempengan seperti itu namun di bagian tengahnya itu bolong ya mungkin kalian bisa membayangkan cincin atau donat gitu ya jadi disini kita punya sumbu putarnya sumbu putar ada disini kemudian hasil dari perputaran ini tadi dia berubah cincin atau donat seperti ini nah selanjutnya nanti si cincin ini dia memiliki ketebalan ketebalan ini itu adalah sebesar delta x berdasarkan ini tadi kemudian nanti si cincin ini dia juga akan memiliki jari-jari luar pusatnya disini ini kesini nanti kita akan dapat jari-jari luar nah jari-jari luar ini dinotasikan dengan R besar kemudian selain itu nanti cincin ini akan memiliki jari-jari dalam yaitu disini saya notasikan R kecil kayak gitu lalu bagaimana kita menentukan R besar sama R kecil itu disitu kita punya dua yaitu R besar serta R kecil nah kita tahu bahwa R besar ini tadi jari-jari luar dari cincin itu jari-jari luar itu diperhitungkan dari mana jari-jari luar itu diperhitungkan dari jarak terjauh antara sumbu putar dengan kurva yang ada pada daerah itu misalnya ini daerah satu dibatasi oleh dua kurva yaitu kurva ungu serta biru maka R besar itu adalah jarak terjauh jarak terjauh diambil dari ini ke situ yaitu kurva terjauh terhadap sumbu putar oh kurva terjauhnya si ungu berarti R besarnya dihitung dari jarak kurva ungu terhadap sumbu putar yaitu sumbu X berarti berapa jaraknya F X kurang 0 F X dikurang 0 yang tidak lain R besar itu besarnya F X selanjutnya kalau R kecil itu adalah jarak antara kurva yang dekat dengan sumbu putarnya berarti kalau kasus ini yang dekat dengan sumbu putarnya itu adalah kurva yang biru berarti diberhitungkan dari ini dengan demikian ini jarak antara sumbu X dengan kurva biru sebesar berapa G X kurang 0 dengan demikian R kecilnya di situ menjadi G X kayak gitu nah selanjutnya tadi ketika kita mengiris atau mempertisi satu irisan menjadi bentuk persegi panjang kemudian kita putar-putar kita mendapatkan satu irisan cincin ini nah satu irisan cincin ini memiliki volume yaitu delta volume nah volumenya berapa berarti ini satu irisan ini apa coba alas ya alas dikalikan tinggi nah selanjutnya kita tahu bahwa semua ini adalah lingkaran berarti ini kan ada lingkaran yang luar serta ada lingkaran yang dalam berarti luas cincin itu luasnya apa luas apa lingkaran luar dikurang lingkaran lingkaran luar dikurang lingkaran dalam sedangkan lingkaran luar itu rumusnya adalah pi R besar kuadrat kemudian yang lingkaran dalamnya apa pi R kecil R kuadrat dikalikan T T nya siapa delta X sehingga kita tahu hitungan ini maka P nya bisa keluar kita bisa mendapatkan rumusnya R kuadrat dikurangi dengan R kuadrat delta X ini adalah volume dari satu irisan cincin ini kemudian nanti ketika irisan ini kita perbanyak ke semua daerah yang ada di sini maka nanti kita akan mendapatkan volume itu rumusnya adalah integral dari P R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat D X batas X nya dari mana? dari A sampai B A sampai B seperti itu kemudian karena P konstan nanti bisa keluar A sampai B R nya kita ganti berarti R besarnya jadi F X dikuadratkan dikurangi dengan X dikuadratkan semua ini diintegralkan terhadap variable X seperti itu apakah bisa dipahami? bisa ada yang mau ditanyakan enggak? enggak ada ya? belum ada belum ada coba kita aplikasikan ke contoh di 1.7 coba dibaca dulu contohnya saya bu ya silahkan suatu daerah dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 1 Y sama dengan min X plus 3 daerah tersebut diputar terhadap sumbu X tentukan volumenya gimana itu? kira-kira langkah pertama apa? standar ya? ya gambar identifikasi daerah kemudian gambar daerahnya dibatasi oleh apa? Y sama dengan X kuadrat plus 1 kemudian Y sama dengan min X plus 3 min X plus 3 oke nah kemudian nanti daerah ini diputar terhadap sumbu X sekarang kita gambar dulu daerahnya kita punya sumbu X ini sumbu Y nah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 gimana? kurva terbuka ke atas kurva terbuka ke atas kurva X kuadrat digeser satu ke atas satu ke atas misalnya satunya disini gitu ya maka kurvanya kayak gini ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah satu lalu garis Y sama dengan min X ditambah tiga seperti apa? miring tapi kebalikan dari Y sama dengan X kemudian digeser ke ke kiri sejauh tiga oh hati-hati ini ini dijumlahkan ke Y kan? ya plus tiganya berarti digeser kemana? ke atas ke atas sejauh tiga satu berarti ini satu dua tiga misalnya disini miringnya kemana? ke kiri ke kiri berarti nanti ada garis lurus seperti ini ya yang ini tadi kalau kita teruskan seperti itu oke ini kurang pas halanya saya hapus saja daerah ini ini saya perpanjang sembuhi seperti itu nah berarti daerahnya yang mana? yang disini kan? iya bu oke kemudian daerah yang satu ini dia akan diputar terhadap sumbu apa tadi? sumbu X sumbu X sumbu X disini kita putar-putar kayak gitu ingat tadi metode cincin itu prinsipnya kita mengambil irisan yang tegak lurus sama sumbu putar berarti sumbu putarnya itu adalah sumbu X berarti saya mengambil irisan yang tegak lurus sama sumbu X kayak gini nah berarti nanti satu irisan ini kita punya satu persegi panjang kayak gini ya ini lebarnya berapa ini? delta X delta X kemudian si delta X ini yang memiliki tinggi antara ini kesini nanti kita putar-putar terhadap sumbu X kita akan mendapatkan apa satu irisan ini? lingkaran lingkaran cincin gitu ya kita bisa mendapatkan cincin seperti itu kemudian pusat lingkarannya itu adalah si sumbu putar yaitu sumbu X itu nah kemudian dari sini nanti kita punya bawasannya disini itu lebarnya berapa? delta X kemudian kita juga akan punya jari-jari luar yaitu R besar R besarnya berapa kira-kira? apa tadi R besar? jarak kurva terjauh dengan sumbu putarnya berarti ini yang terjauh itu adalah yang ungu ini yang ungu itu Y sama dengan min X plus 3 berarti R-nya apa? min X plus 3 3 kemudian kita juga akan punya R kecil atau jari-jari dalam lingkarannya yaitu R kecil R kecil tadi diperhitungkan dari mana? kurva terdengar dengan sumbu putar berarti ini berapa? X kuadrat plus 1 berarti ini ada X kuadrat ditambah 1 sehingga nanti satu irisan cincin ini kita akan mendapatkan delta volume delta volume-nya jadi apa? luas alas kali tinggi dan alasnya itu adalah P R kuadrat dikurangi R kecil kuadrat T-nya delta X sehingga dari sini kita bisa mendapatkan P R-nya kita ganti dengan min X ditambah 3 dikuadratkan dikurangi dengan X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan delta X sehingga ketika irisan kita perlakukan yang sama terhadap semua daerah yang ada di satu nanti kita akan mendapatkan volume itu adalah integral P ini kalau diorekan berapa itu? X pangkat 3 min 3X ditambah 9 eh min 3X min 6 ya? plus 9 dikurangi dengan itu X kawadrat min 6 plus 9 benar ya? iya berapa? dikurangi dengan X pangkat 4 min X kawadrat min 4 ditambah 1 X kawadrat 21 nah sekarang kita tentukan batasnya batas bawahnya dimana? ya kita lihat daerahnya kalau dia diintegralkan terhadap X berarti kita lihat sumbu X batas paling kecil dimana? oh disini nih titik potong titik potong batas terbesar begini berarti kita perlu mencari titik potong titik potong antara apa? kurva ungu sama kurva biru berarti kalau mencari titik potong dua kurva ini kita samakan yaitu min X plus 3 sama dengan X kuadrat ditambah 1 sehingga kita dapat apa ini? X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 kemudian kita faktorkan kalau kita faktorkan berarti X min 1 X plus 2 berarti X nya sama dengan 1 X nya min 2 berarti min 2 ini yang kiri atau yang kanan kiri yang kiri 2 sampai 1 berarti batasnya ini batas bawahnya berapa? min 2 sampai 1 itu ya berarti ini kalau dihitung jadi berapa ini? P nya bisa keluar saja karena konstan min 2 sampai 1 ini X kuadrat kemudian kemudian ini min X bangkat 4 kemudian oh sorry ini ke sini ini kan X kuadrat ya? min X kuadrat berarti jadi min X kuadrat ini min X bangkat 4 min 6 X tidak ada lawan ya min 6 X kemudian 9 tambah 8 dan kita integralkan berapa itu? bisa gak? bisa min 1 per 3 X bangkat 3 dikurangi 1 per 5 X per 5 X bangkat 5 min 3 X kuadrat ditambah 8 X batasnya dari min 2 sampai 1 seperti itu berapa ini hasilnya? ayo dihitung dihitung hasil akhirnya aja bisa kan ya harusnya coba hitung hasil akhirnya berapa saya kasih kesempatan 1 menit untuk menghitung di 117 5 ini seperti itu ya